Syekh Nur Jati adalah pendahulu wali Songo di Tanah Cirebon, Jawa Barat, yang dikenal juga dengan nama Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Zatul Kahfi. Syekh Datuk Kahfi yang bernama asli Idul Fimadi merupakan keturunan dari Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datuk Kahfi lahir di Semenanjung Malaka, setelah beranjak dewasa pergi ke Mekah, untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Datuk Kahfi kemudian pergi ke Bagdad, dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah, serta mempunyai putra-putri. Kemudian Syekh Datuk Kahfi diutus oleh Raja Bagdad untuk berdawah di Tanah Jawa. Syekh Datuk Kahfi yang berangkat bersama rombongan dari Bagdad, sebanyak 10 pria dan 2 orang perempuan, tiba di Muara Jati. Rombongan ini diterima penguasa pelabuhan Muara Jati, Kigedeng Tapa atau Kimangkubumi Jumajan Jati sekitar 1420 Masehi. Syekh Datuk Kahfi mendapatkan izin dari Kigedeng Tapa untuk bermukim di daerah pesambangan, di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Datuk Kahfi mulai berdawah mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Setelah mendengar tentang agama baru itu, orang-orang berdatangan dan menyatakan dirinya masuk Islam dengan tulus islas. Semakin hari semakin banyak orang yang menjadi pengikut Syekh Datuk Kahfi. Dalam interaksinya dengan masyarakat sekitar, akhirnya Syekh Datuk Kahfi menikah dengan Hadijah. Hadijah adalah cucu Haji Purwa Galuh atau Raden Bratale Gawa, orang pertama yang pergi berhaji dari Jawa Barat, yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh. Janda dari seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Hadramaut. Dengan pria tersebut Hadijah tidak dikaruniai putra. Namun setelah pria itu meninggal dunia, Hadijah memperoleh seluruh harta warisan dari suaminya. Setelah suaminya meninggal, Hadijah bersama kedua orang tuanya pulang ke Kerajaan Galuh, dan menetap di duku pesambangan. Harta warisan tersebut digunakan Hadijah bersama suami barunya, yaitu Syekh Nurjati, untuk membangun sebuah pondok pesanteran, yang bernama Pesambangan Jati. Pernikahan Syekh Datuk Kahfi dengan Hadijah dikaruniai seorang putri, yang bernama Nyi Ageng Muara, yang kelak menikah dengan Kigede Krangken. Syekh Datuk Kahfi, juga leluhur dari Raja-Raja Sumedang karena merupakan buyut dari Pangeran Santri atau Kigedeng Sumedang. Penguasa di Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Nama Kahfi yang menyertai namanya berasal dari bahasa Arab yang berarti gua. Karena tempat dia mengajar ilmu agama adalah di dalam gua. Ada pun para murid Syekh Datuk Kahfi di antaranya. Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang, anak-anak dari Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Prabu Jaya Dewata, Siliwangi III. Raja dari Kerajaan Pajajaran, beberapa Mubalik Wali Songo, seperti Syekh Syarif Hidayatullah dan Sunan Kalijaga serta Syekh Siti Jenar juga murid dari Syekh Datuk Kahfi. Konon karena kesaktiannya, pusar bumi Gunung Jati Cirebon merupakan tempat duduk Syekh Datuk Kahfi. Sehingga dari tempat duduknya, terpancar sinar dari dalam bumi, menghadap permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti tempatnya duduk, dan berpendar ke seantero jagat. Sehingga Syekh Datuk Kahfi dikenal, dengan sebutan Syekh Nurul Jati atau Syekh Nur Jati atau Nur Ingkang Sejati. Sedangkan tempatnya duduk kemudian dikenal sebagai pusar bumi Gunung Jati, asal-muasal pusar bumi Konon. Menurut cerita dari Cirebon, Pulau Jawa sebelum ajaran Islam berkembang, adalah merupakan hutan rimba yang sangat angkar, penuh dengan rawa yang membanjir. Ditumbuhi banyak pepohonan besar dan semak belukar yang lebat. Pada suatu masa di zaman Nabi Isa, di salah satu puncak gunung, hiduplah seorang pertapa bernama Pendeta Bageral Banjir, di Gunung Ciremailah. Sang Pendeta diakini melakukan tapa, demi meminta kepada Sang Hyang Maha Tunggal supaya diberikan ilmu Wijihing Serandil, dan kesempurnaan hidup. 15 tahun sudah Pendeta Bageral Banjir bertapa di puncak Gunung Ciremailah. Tak sia-sia, keinginannya dikabulkan oleh Sang Hyang Maha Tunggal. Bersamaan dengan Raga Sukma, ilmu Wijihing Serandil merasuk ke tubuh Pendeta Bageral Banjir. Sang Pendeta langsung merasakan tubuhnya menggigil kedinginan, dan akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, tanpa disadari oleh Pendeta Bageral Banjir, Gunung Ciremailah mendadak meletus dahsyat. Puncak Gunung Ciremailah itu ambrol, terlepas, terpental, melesat jauh ke angkasa, dan akhirnya jatuh ke laut. Puncak Gunung Ciremailah itu terombang ambing di perairan laksana perahu dihantam ombak badai. Sementara itu, tubuh Pendeta Bageral Banjir telah raik, hilang tanpa bekas, bak pindah ke dimensi lain. Sekian ratus tahun berlalu, Puncak Gunung Ciremailah masih terombang ambing di laut. Saat itu, datanglah seseorang yang diakini sebagai Syedatukahvi, ke puncak gunung yang terombang ambing itu, memperhatikan dengan seksama. Kemudian meyakini bahwa tempat inilah yang dicarinya. Itulah petilasan tempat bertapa Pendeta Bageral Banjir. Segera sang syed tersebut menuntaskan tapa yang pernah dilakukan sang pendeta. Dari tempat duduk tersebut lalu terpancar sinar dari dalam bumi, menghadap permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti tempatnya duduk, dan berpendar ke seantero jagat. Puncak gunung yang semula terombang ambing di tengah laut, mendadak diam dan berubah menjadi tanah daratan, biasa. Terima kasih. Terima kasih.